Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farkat Soeklas 95 akan menjelaskan secara singkat tentang hukum jual beli Sebelum saya menjelaskan tentang hukum jual beli Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari jual beli Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang Ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain Dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang disadari saling rida yang dilakukan secara umum Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli Maka terlebih dahulu akan dikembukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi Jual beli menurut istilah atau etimologi itu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana dijelaskan berikut Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja Baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang Sekarang kita lanjut ke materi hukum jual beli Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Pada surat Al-Baqarah ayat 275 Yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Tetapi hukum jual beli bisa berganti-ganti tergantung kepada kondisi atau situasinya Hukum yang pertama yaitu wajib Hukum jual beli bisa menjadi wajib jika keadaannya sangat mendesak dan darurat Contohnya seorang ayah ingin menafkahi keluarganya Maka hukum jual beli wajib bagi dia Yang kedua adalah hukum sunah Hukum jual beli bisa menjadi sunah Contohnya jika seorang penjual menawarkan barang kepada kita Kita membeli karena kasihan Itu sudah termasuk hukum jual beli sunah Walaupun kita tidak tertarik atau tidak suka kepada barang yang ditawarkan Hukum ketiga Haram Hukum jual beli bisa menjadi haram jika Barang yang diperjual belikan haram dalam agama Islam Contohnya narkoba Minuman keras Dan obat-obatan lainnya yang merusak tubuh Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh